Intro Hai, halo kawan-kawan petinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel Di video kali ini, saya akan membahas para catur yang sangat menarik Yang dimain kanan antara Mikhail Thao melawan Lozov Permainan ini terjadi pada tahun 1952 Dan oke, baiklah kawan-kawan kita langsung ke permainan Di sini Mikhail Thao sebagai putih dan Lozov memegang hitam Permainan dimulai dengan pembukaan Inggris atau peon C4 dan E6 Lalu kuda F3 dan D5 Thao gak makan peon tapi menjawab dengan bangunan Queen Gambit Decline atau peon D4 Lozov juga membiarkan dengan kuda F6 Lalu ada peon G3 dan kedua gajah dimainkan ke E7 dan jelas ke G2 Berubah lagi guys, sepertinya ini adalah bangunan dari Katalan ya Tapi oke, tentu hitam atau Lozov rogade pendek Dan begitu juga oleh sang master Riga ini Lalu baru balasan yang sama peon B6 Lanjut kuda naik ke C3 Dan ya, kejah ke B7 Dilanjut tali yang menempatkan kudanya ke E5 Tentu sebuah tempat yang sangat nyaman buat kuda Baik, Lozov meneruskan dengan menteri ke C8 Persiapan untuk peon maju ke C5 Tapi sekarang Tal baru mau memakan peon Dan setelah Lozov memakan kembali dengan kuda Tal masih meneruskan pertukarannya dengan kuda Lozov mengikutinya dengan gajah Dan oke, ini udah cukup Saatnya peon ke E4 dimainkan Untuk menyerang gajah dan juga menguasai sentral Oke, setelah gajah balik lagi Dan kali ini disusun dengan menteri C2 Ya, ide hitam tadi belum terlaksana Karena memang baru sekarang Dia bisa memajukan peon ke C5 Namun Tal menolak tawaran Dan membeli maju ke D5 Saya rasa kalian juga udah mulai hafal kan Jika terjadi pertukaran peon Itu bisa aja sangat merepotkan hitam pada nantinya Lozov membeli opsi lain Benteng ke D8 Nah, ini adalah pilihan yang menarik Saya ingin sedikit sharing ya Gerakan benteng yang bergeser seperti ini Paling banyak terjadi pada pembukaan Kings Indian Jika kamu sebagai putih dan bertemu posisi ini Selalu ingat satu poin Peon F7 menjadi lemah Dan kebetulan juga Kudata lainnya udah stay di E5 Yang lagi menekan peon Jadi berdasarkan itu Ceres putih akan suka dengan jawaban benteng ini Tapi oke Jika saya aja tahu Apalagi si master pengorbanan dari riga ini kan Dia langsung buah gajah K3 Untuk memaku peon pada menteri Ya, itu simpelnya Tapi sesuai yang saya jelaskan tadi Ancaman sebenarnya adalah Kuda makan peon F7 Karena jika raja memakan Gajah makan peon skakster Oke, untuk itu menteri berpindah ke C7 Buat menekan kuda Ini dijapal dengan gajah ke F4 Untuk sekaligus memberi ancaman discover attack Namun Losov juga memanggil gajah ke D6 Menekan kuda dua kali Oke Menteri C3 menjadi jawaban normal saat ini Atau bisa kuda D3 Jika putih emang ragu-ragu Tapi ya Ini Mikhail tahu Dia langsung memakan peon lemah F7 Dengan kuda Yah Ini jelas pengorbanan kuda Dan perlu diketahui Kuda juga nyerang bempeng dan gajah Dan jika menteri memakan kuda Jelas gajah memakan peon dan menteri akan hilang Yah Disini Losov memilih makan kuda Dan kalian pun juga tahu Konsekuensi jika Mikhail tahu udah korban Dan musuhnya nerima kawan-kawan Yap Minimal ada serangan yang brutal tanpa henti kan Itu dimulai dengan gajah E6 skak Raja G6 ada peon maju skak Raja E7 ada gajah G5 skak Losov memendahkan raja G8 Disusul dengan peon E5 yang menyerang gajah Dan juga peon H7 Namun sayangnya Hitam gak bisa menyelamatkan keduanya secara bersamaan Dan liatlah Ini seperti pengorbanan peon kan Ya tapi ini bisa sangat mematikan Atau coba kita lihat jika ini sampai diterima ya Jika gajah memakan peon Menteri akan memakan peon H7 Gajah kelap ini bisa menjadi sangat mematikan Karena setelah menteri skak Dia bisa melanjutkan dengan skak Dan jika hitam mencoba mengurangi penyerang dengan memakan gajah Ini sangat fatal Lihat saat ini masih ada 6 perwira hitam Dan akan langsung berubah setelah menteri ke 8 skak Paksa raja ke E7 Menteri F7 skak Paksa lagi raja ke D6 Baru menteri makan gajah skak Masih paksa raja balik lagi Menteri makan menteri skak Raja gak bisa melalui benteng Karena akan terjadi skak mat Jadi kuda menutup skak Makan aja dengan gajah Setelah benteng makan balik Ini tempo untuk benteng A ke E1 skak Raja F6 ada benteng E6 Raja F7 makan benteng adalah skak Jadi raja ke F8 Tetap aja makan benteng Udah lah ya 6 perwira tadi udah habis Gara-gara makan pion dan salah langkah Ini sangat-sangat sadis Dan oke kita kembali ke permainan Nah jadi sekarang kita tahu Pion ini sangatlah beracun Oleh karena itu gajah membeli mundur ke 8 Sekaligus untuk melindungi raja Ya ini masih sama Menteri makan pion Dengan ancaman skak mat 2 langkah Jadi dengan terpaksa benteng Memakan pion Untung beri jalan buat raja Tapi ya tal tetap tal Menteri ke G6 skak Oke sekarang raja bisa ke D8 Nah gajah gelap masih dipapan ya Untuk dia membantu ke G5 skak Gajah menutup skak Lanjut menteri ke F8 Dengan ide untuk skak mat ya Saya rasa gajah C6 Akan bisa sedikit membantu Tapi mungkin Losov udah kehabisan waktu Atau udah tahu jika ini hanya buang-buang energi Jika dilanjutkan Jadi dia pasrah dengan kuda ke D7 Ya ini sama aja Menteri G8 skak Dan disini Losov langsung menjerah Tapi langsung saya lanjutkan aja Karena ini hanya kerakan paksa Kuda menutup skak Lalu berakhir dengan menteri memakan kuda skak mat Serangan brutal yang sangat spektakuler Sekumpulan perwira hitam ini Gagal nantikan serangan dari dua gajah Dan juga menteri Tapi jika mau ververon Hitam ini juga gak dikasih kesempatan nyerang dari awal Lebih parahnya lagi Gak ada satupun perwira atau pion Yang lewatin geris tengah ini guys Ya ini sangat tragis Tapi apa yang bisa kita pelajari dari game ini Ya tentu jangan bermain dengan singa Yang lagi lapar Atau mungkin lebih tepatnya Jangan bermain dengan kuda Yang lagi lapar Ya inilah awal dari serangan brutal Gailtal Dan mungkin itu dulu ya Dan dikatakan teman-teman sekian dulu video kali ini Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat Dan nantinya silahkan ke atas Saya mohon maaf Salam Cislovers Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih